selamat pagi salam sejahtera pagi ini saya berada di persawahan kampung labanan ini mesin tanam padi dan ini adalah persemaiannya ini persemaiannya baru satu hari ini kemarin baru nyebar nyebar genihnya jadi seperti ini pembuatan persemaian di kampung sini ya dia dibuat rata baru diparit ini pertamanya dibajak dulu ya setelah dibajak habis itu ditatakan gunanya parut-parut ini agar airnya bisa terbuang kemudian genang padinya tidak terendam oleh air ini disarankan kalau kalau menyemai padi itu tepatnya harus kering dulu untuk pertama kali ya jadi jangan sampai terendam air nanti bibitnya ini tidak bisa tumbuh jadi pertama itu dibuat dulu tempatnya kemudian setelah jadi disiapkan bibitnya ketika tempatnya sudah siap seperti ini baru kita rendam bibit itu rendamnya sehari aja kemudian kita tiriskan selama sehari juga tunggu dia berkecambah ya baru kita sebar di tempat persemaian seperti ini oke nah persemaiannya kita pagarin agar tidak ada burung atau apa yang masuk kemudian apa itu ada umbul-umbulnya itu biar apa buat ngusir manu buat ngusir burung belekok biasanya kalau tidak burung kuntul oke jadi mungkin seperti ini tahap awalnya pembuatan pembuatan apa persemaian mi padi selamat pagi dan selamat beraktifitas selamat menikmati 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 Terima kasih.